Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Promo The Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Hwa Sisingci Jiwasun Wukong Atau The Great Epsile 461 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya, diperlihatkan Raja Gila dihajar habis-habisan oleh Raja Agung Dan Raja Gila kini sudah terkena jurus asap kabut dari Raja Agung Yang membuat Raja Gila pun darahnya akan terus terkuas habis Tapi bukan Raja Gila kalau tidak gila Tak disangka Raja Gila pun kini masih bisa bangkit dan berdiri Raja Agung pun kini terlihat sangat geram dan marah Ia lalu berkata Pertapa penjaga besi, murid kesayanganku Dan masih banyak lagi muridku yang setia kepadaku selama bertahun-tahun Setelah menderita sangat lama di jurang tak berujung Aku telah berjanji kepada mereka untuk hari esok yang lebih baik Yang bebas dari debu kerajaan kotoran yang abadi Dan kamu Luhau Raja Gila kau telah menghancurkan harapan mereka semua tanpa ampun Kemarahan dan kekecewaanku benar-benar mencapai puncaknya Aku selalu memiliki hati yang welas asih terhadap makhluk hidup Dimana aku akan memaafkan mereka dan memberi kesempatan mereka untuk mengubah kesalahan mereka Tetapi hanya kamu, hanya kamu yang merupakan pengecualian Raja Agung pun kini sudah melayang di hadapan Raja Gila Ia pun lalu mengangkat tangannya dan berkata Kamu harus mendapatkan hukuman yang pantas Hukuman yang paling berat Aku akan menguras darah dari tubuhmu sampai titik terakhir hidupmu Aku akan melihatmu mengering dan mati Raja Agung pun lalu menjulurkan tangannya Dengan jari ibu dan jari tengah yang menempel Dan akan mengeluarkan jurusnya Seketika dari atas Raja Gila Kini muncul tembakan hitam yang besar yang mengarah kepadanya Serangan hitam itu begitu dasyat dan lebih besar dari sebelumnya Yang dikeluarkan oleh Raja Agung Dan mak beleng Tembakan hitam raksasa itu kini menghantam Raja Gila Raja Gila pun tampak sangat tertekan Raja Gila pun berusaha sekuat tenaga untuk menahan kekuatan itu Raja Agung pun berteriak dengan keras Dan terus mendorong kekuatannya untuk menghancurkan Raja Gila Seketika terjadi ledakan-ledakan kecil yang menekan Raja Gila Raja Gila pun meringis dan terus menahannya Ia lalu berjongkok dan berusaha mengumpulkan kekuatannya Dan dar Raja Gila pun kini melesat ke arah Raja Agung Dan kini ia pun sudah melakukan ancang-ancang untuk menebas Raja Agung Ya ma'u weng doang Tebasan Raja Gila pun kini ditahan oleh Raja Agung dengan kedua telapaknya Dan kini mereka pun saling dorong-mendorong dengan dahsyatnya Raja Agung lalu disitu berkata Insting binatangmu membuatmu dapat melawan tekananku Tapi sayang sekali Darahmu sudah terlalu banyak terkuras Kau tidak akan bisa menggunakan golokmu lagi Dan krek 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 Maktar Seketika pedang iblis Raja Gila pun dipecahkan oleh Raja Agung Aku buat pedangmu menjadi bubu yang ringan Teriak Raja Agung Hal itu membuat Raja Gila pun terkejut dan mengerang Dan kini Raja Agung pun melambaikan tangannya lagi Dan bersiap akan menyerang sambil berkata Apa kau melihatnya? Apakah kamu mengerti? Jarak kekuatan kita sangat jauh Dan doar Raja Agung pun memukul Raja Gila sambil berkata Kamu menantangku Tapi kemampuanmu masih berada jauh di bawahku Dan tangan Raja Agung pun kini mengeluarkan listrik merahnya di perut Raja Gila Pukulan kabut jantung darah Dan krek 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 Seketika tulang perut Raja Gila pun hancur Dan mak doar Seketika muncul ledakan yang kuat yang menembus perut Raja Gila Raja Agung pun tak menghentikan serangannya Ia pun mengangkat tangannya lagi dan berkata Perjuangan dari apa yang disebut Dewa Tempur Asura Akan segera berakhir Raja Gila Kali ini kau akan berakhir Dan doang Raja Agung pun kini menampar wajah Raja Gila dan melemparkannya dengan keras Dan scene kini langsung beralih kepada para Dewi Dewi berambut biru pun masih sangat berkonsentrasi dan berkata Guru Tidak seperti apa yang kamu katakan Ah serangan kepada Raja Gila semakin intensif dan dia semakin tertekan Para Dewi yang lain pun juga mengatakan Kalau Raja Gila Rahu takutnya tak bisa meneruskan pertarungan lagi Dan dia akan sekarat Guru Taizun terlalu yakin dengan kekuatan Raja Gila Ucapnya Mendengar hal itu Taizun pun hanya tertawa kecil Ia lalu dengan santai berkata Memang sulit mengatakan tentang pertarungan ini Raja Agung tentu saja sangat kuat Tapi menurutku Raja Gila masih ada peluang Raja Gila ini Hei aku sudah pernah melihat dia bertarung Saat itu dia dalam kondisi yang lebih buruk Apa kalian tahu kapan itu? Dewa Poni Hitam pun lalu menjawab Apa yang Guru maksud adalah saat awal-awal dia menjadi Raja Lalu Istana Surga kemudian menyerang Menurut buku-buku itu Dia tidak sengaja melukai Kaisar Sitian Dan menyebabkan pasukan Surga Wimundur Mendengar hal itu Raja Kebajikan pun tertawa dan berkata Hei hei kenyataan sebenarnya itu sedikit berbeda Pada waktu itu Sekelompok Asura sedang berada di padang pasir Dan dikepung oleh tentara surgawi Hingga akhirnya Raja Gila memainkan pedangnya Yang membuat para dewa pun putus asa dibuatnya Bahkan Kaisar Sitian pun dibuat hilang kewarasannya Hingga ia memutuskan untuk bergabung dengan jiwa kegelapan Sungguh jika saat itu kalian melihat dengan mata kepala sendiri Maka kalian akan tahu Kenapa aku memiliki keyakinan yang tinggi kepada Raja Gila Rahu Dan kini terlihat akibat pukulan dari Raja Agung Raja Gila pun terjerembap ke sebuah bangunan dengan mata yang terpejam Dan tak bergerak sama sekali Akan tetapi Api jiwa tempurnya masih menyala Pertarungan itu membuat rumah disitu menjadi bolong dan rusak berat Akan tetapi Api tempur Raja Gila yang masih menyala terlihat masih berkobar dari dalam rumah Raja Agung pun kini melayang dan berdiri tepat di hadapan rumah itu Dia pun tampak serius melihat rumah yang hancur Tempat Raja Gila jatuh dan berkata Seharusnya seranganku membuat dia benar-benar mati Tapi kenapa Aku merasa jiwa tempurnya saat ini tidak berkurang sama sekali Dan tiba-tiba saja Mata Raja Agung pun tampak terkejut Karena saat ini ia melihat api tempur dari Raja Gila pun tidak berkurang Malah semakin membesar Dan benar saja Kini terlihat Raja Gila Rahu pun bangkit dengan jiwa tempur yang membara Dan tatapan mata yang bengis Membuat teruntuhan rumah yang dilewatinya pun melayang di udara Sontak hal itu membuat para Dewi pun sangat kaget Kebangkitan Raja Gila itu membuat para Dewi pun merasa takut dan gemetar Taizun pun hanya tersenyum dan berkata Tenang saja itu adalah niat membunuhnya Kalian jangan sampai terpengaruh olehnya Dewi Rambut Biru pun tampak keringetan dan menjawab Auranya terlalu kuat Benar-benar membuat aku merasa gelisah Padahal jarak pertarungan itu ribuan mil dari sini Dan kini Raja Gila pun mulai memegang pedangnya dengan kedua tangannya dengan sangat erat Kakinya pun menekan ke bawah Membuat tanah disitu pun hancur Raja Gila pun kini memasang kuda-kudanya dengan sempurna Hingga kakinya berjongkok rata-rata air sambil mengangkat pedangnya Wajahnya pun tampak beringas Taringnya pun juga memanjang Dan kesadarannya mulai menghilang Sama persis di alaminya Saat dia membunuh ketiga Raja Asura di istana surga waktu itu Api tempurnya pun berkobar sangat besar Matanya pun menyala Dan kini Raja Gila telah memasuki mode alam tanpa pamrih Ia pun dengan cepat lalu melesat ke arah Raja Agung Yang hal itu langsung membuat Raja Agung sangat kaget Dan mak doang Raja Gila pun sekuat tenaga menebas Raja Agung Sedangkan Raja Agung pun dengan cepat menangkisnya dengan kedua tangannya Dorongan Raja Gila yang sangat kuat membuat Raja Agung pun reseret mundur Terlihat Raja Agung pun mulai kewalahan Dan berusaha dengan keras menahan tebasan dari Raja Gila Membuat salah satu Dewi pun berteriak Raja Gila tiba-tiba menyerang lagi Raja Agung menangkisnya Tetapi kali ini hasilnya akan berbeda Raja Agung pun terus terseret mundur Mata Raja Agung pun menatap dengan rasa ketidakpercayaan Sedangkan mata Raja Gila pun juga menatap Raja Agung dengan sangat tajam Tatapan Raja Gila itu benar-benar mengerikan dan menakutkan Karena tatapan itu benar-benar sangat pengis dan kejam Hal itu membuat perasaan takut pun muncul dari Raja Agung Terlihat kening Raja Agung pun mulai mengeluarkan air Raja Agung pun lalu mau tidak mau mengeluarkan perlindungan terkuatnya Yaitu kekuatan perlindungan tubuh ilahi Seketika keluar bola hitam yang menyelimut tubuhnya disertai dengan listrik-listrik merah Membuat Raja Gila pun agak terpental mundur Tapi dengan cepat Raja Gila pun mengencangkan kakinya lagi sambil mengangkat pedangnya Dan mak terang Ia pun lalu membacok segel dari Raja Agung dengan sangat kuat Hal itu membuat segel dari Raja Agung pun mulai retak Dan Raja Agung pun menjadi panik Raja Gila pun lanjut mengangkat pedangnya lagi Ia dan mak doar, 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 doar Dengan brutalnya dan seperti kesetanan Raja Gila pun dengan membabi buta membacok segel Raja Agung Segel itu pun mulai pecah Membuat Raja Agung pun semakin panik Hingga akhirnya Mak jaweder Saking kuatnya tebasan dari Raja Gila kali ini membuat segel Raja Agung pun benar-benar hancur Dan membuat Raja Agung pun kini tersentak Pedang iblis Raja Gila pun kini sudah menancap di tanah Dan tak disangka Ternyata pedang itu juga telah menebas tubuh dari Raja Agung Sehingga saat ini Raja Agung pun terlihat sangat kaget melihat tubuhnya yang telah terdebas itu Para Dewi yang terus mengamati pertempuran itu pun berkata Raja Gila telah menghancurkan segel dari Raja Agung Betapa brutalnya Tebasannya sangat membabi buta Seakan tak ada hari esok lagi Raja Gila benar-benar menakutkan Taizun pun dengan santai menyahut Hehehe Bagus kan Bagaimana pertunjukan barusan Dewi Rambut Biru pun lalu berkata Pertahanan Raja Agung saat ini sedang terbuka lebar Sangat berbahaya Dan benar saja Raja Gila pun langsung mengangkat pedangnya lagi Dan melompat Dan cerot Mak cerot Mak cerak Raja Gila pun dengan brutalnya Nyabatkan pedangnya ke tubuh Raja Agung Membuat Raja Agung muncrat darah Sampai akhirnya Raja Gila pun kini ancang-ancang Dan Mak Belar Raja Gila pun kini melakukan tebasan pamungkasnya Yang menembus tubuh Raja Agung dengan ledakan yang sangat besar Raja Agung pun kini muntah darah dengan jumlah yang sangat banyak Dan ia pun terlempar dan terseret sangat jauh sekali Dan menghancurkan bangunan-bangunan yang dilewatinya Taizun pun lalu menjelaskan kepada keempat muridnya Bahwa inilah keadaan mode tanpa pamrih dari Raja Asura Para Dewi pun menjawab Kalau mereka sudah tahu Yaitu Dimana keadaan yang melampaui diri sendiri Dan keluar dari batasannya Dan itu merupakan teknik pertempuran terakhir Untuk membunuh satu-satunya musuh yang telah ditarget Taizun pun langsung menanggapi Ya jika mode tanpa pamrih itu telah aktif Dia akan menggila sampai menembus batasnya Dia tak akan berakhir hingga dia mengalami kematian Sungguh itu merupakan malapetaka dan kesuraman Dia akan terus melawan musuhnya Itu sangat tidak masuk akal dan sangat brutal Raja Gila saat ini berada dalam pembakaran mode itu Dia akan terus melawan Raja Agung habis-habisan Dia akan terus berlari mencari musuhnya Dan bahkan Dia tidak akan berhenti membunuh musuh di depannya Walaupun jika musuhnya telah mati Dia akan selalu bertempur sampai habis tak tersisa Ini adalah hal yang sangat menakutkan Dari klan Dewa Perang Asura Di masa lalu Hal seperti ini telah menimbulkan bencana yang serius Hingga berkali-kali Dan terlihat Kini Raja Gila pun berlari mengejar Kang Agung Untuk kembali membantainya dengan api tempur yang berkobar Raut wajahnya pun sangat beringas dan kesetanan Mata yang menyala Dan gigi taring yang tajam dengan api tempur yang terus membakarnya Raja Gila pun terus berlari mendekati Raja Agung Raja Agung yang telah dihajar habis-habisan Dan tertimpa reruntuhan itu pun berusaha sekuat tenaga untuk bangkit Tapi Raja Gila pun kini sudah berada di depannya Dan akan melayangkan pedangnya Raja Agung pun kini sangat geram dan berkata Kurang ajar Takkan kubiarkan kau Dan makbar Seketika muncul ledakan yang besar Yang membuat Raja Gila pun terlempar Tapi ia pun segera melakukan salto dan mendarat di atas batu Raja Gila pun kini dikejutkan sesuatu Karena dari bawah tanah Muncullah bola hitam energi raksasa dari Raja Agung Dan tidak hanya satu Bola-bola itu terus bermunculan lagi dari dalam tanah Dan kini bola-bola itu berjumlah lima Dan melayang di udara dengan asap yang mengepul Dengan ukuran yang lebih besar Para murid Taizun pun kini merasa heran dan berkata Bola hitam yang lebih besar lagi telah bangkit dari tanah Ini sangat aneh Taizun lalu menanggapi Memang kenyataannya seperti ini Selama ini diam-diam Raja Agung telah mengumpulkan energi dari semua ras makhluk hidup Karena dia tahu Jika dia salah perhitungan Maka dia akan membayar semuanya Tampaknya saat ini dia akan mengerahkan kekuatannya Karena jika tidak Raja Gila pasti akan membunuhnya Dimana saat ini Raja Agung masih tertunduk Dengan darah yang terus keluar dari tubuhnya Dan dia terlihat sangat begitu tertekan Dan masih sambil menunduk ia berkata Begitu ya Pantas saja Para dewa sangat takut padamu Raja Agung pun kini mulai melayang Dan berada di depan bola-bola hitamnya Dan ia disitu berkata Bagus Aku akhirnya menemukan waktu yang tepat Untuk mengerahkan semuanya Raja Gila yang mengerikan Untuk membunuhmu Aku tidak akan menyimpan kekuatanku lagi Aku sama sekali Tidak akan menyimpan kekuatanku lagi Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyam alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb